Oke, suaranya udah masuk? Ya, betul. Eins, zwei, drei, los geht. Oke, halo semuanya. Herzlich willkommen to my channel. Nama gue Damario Sujono. Dan di video ini spesifik, gue akan ngebahas tentang jurusan Ausbildung yang gak terlalu populer di Indonesia. Bisa tebak gak apa? Nah, biasanya kan Ausbildung itu yang kalian tahu kan hotel kan. Di sini, gue mengundang satu narasumber. Dia itu sekarang lagi menempuh penjadikan Ausbildung Construction. Gitu. Kita kan ngegali lebih jauh tentang narasumber ini. Gimana pengalamannya dari awal ke Jerman nih. Tanpa bahasa basi, gue bakal memperkenalkan satu narasumber kita. Ini dia, Dika. Dika. Halo semua. Namaku Benardus Nanda Mahardika. Ya, dipanggil Dika. Nah, Dik. Buat temen-temen yang gak tahu nih. By the way, gue udah kenal Dika lumayan lama juga karena dia kita satu organisasi PPI Stuttgart. Dan lo di bidang apa sekarang? Di PPI Stuttgart divisi content creator dan design creator. Content creator guys. Nah, terus setelah gue ngelihat background dia dan jurusan Ausbildung dia dan itu sebabnya gue beruntung banget bisa kenal sama dia dan dia mau berbagi sharing pengalaman tentang jurusan Ausbildung di Jerman. Nah, Dik boleh tolong ceritain gak ke viewer kita disini kayak udah berapa lama tinggal di Jerman terus sekarang kesibukannya apa? Jadi, pertama kali aku datang ke Jerman itu di bulan Juli tahun 2021. Jadi, baru 3 tahun. Pas 3 tahun Juli kemarin. Oke. Nah itu ambil program apa di disitu? Jadi, awal datang. Gue itu efesiod dulu di Ulm sebagai housemeister, asisten. Housemeister, asisten. Itu apa tuh maksudnya? Jadi, aku tuh kerja di sebuah namanya tuh ASB, Arbiter Sameriterbun. Yaitu sejenis kesehatan gitu. Kayak ada Altenheim, Vlega juga. Terus ada Erstehilfe, NotArts gitu. Tapi aku tuh jadi housemeister di sebuah Altenheim atau Padi Jompo. Oh, kamu di Antijompo. Tapi itu karena yang aku tahu kan, program-program awal kan, Auper, FSHOT, BFD. Iya. Nah itu kamu gak tiga-tiga itu? Oh, FSHOT. Oh, FSHOT. Tapi sebagai housemeister. FSHOT sebagai housemeister. Bener. Oke, berarti datang ke Jerman, langsung FSHOT gitu. Iya, bener. Nah, di FSHOT sendiri lu pakai agen gak? Kamu pakai agen gak? Aku pakai agen. Kira-kira biaya agen untuk datang ke Jerman kalau kamu tuh berapa? Kalau aku sendiri bisa dibilang mahal karena setelah aku datang ke sini, ke Jerman dan kenal banyak orang dan aku tanya kan, kayak satu-satu aku tanya, kamu dulu tuh pakai agen atau enggak? Gitu kan. Kayak buat apa ya? Perbandingan aja. Jujur agen ku mahal. Kayak ada... Puluhan juta lah. Oh, kayak kisaran. Kisaran berapa tuh? Kalau boleh dikisar-kisar. 50 juta. 50 juta. Nah itu 50 juta itu udah include apa aja sih? Jadi itu udah include less. Less sampai ya B1 yang kayak sebagai standar gak sih? Kalau bisa dibilang standar ya. Standar, level standar yang harus dikuasain untuk include ke Jerman. Terus include lagi tiket pesawat pas pertama kali kesini. Oke. Itu dibayarin. Sama nanti selama aku disini tuh tetap di maintain gitu. Oke. Kamu tuh kayak apa? Kegiatan lu lancar gak? Terus kabarnya gimana? Butuh bantuan gak? Untuk kayak Melden ke... Masih di... Masih di IOMI ya? Masih di IOMI. Walaupun kamu udah di Jerman ya? Bener. Berarti di Jerman sendiri ada orangnya juga di agen kamu yang kerja di agen kamu ya? Ada, ada. Oke. Ya kebetulan tinggal disini satu keluarga dia. Ah, oke. Nah agennya mungkin mau sponsorin channel ini. Boleh, boleh. Untuk jadi penjembatan orang Indonesia dengan di Jerman gini. Nah, terus oke. Berarti selesai dari FS Shot itu berarti lanjut ke Ausbildung dong? Betul. Di bulan September 2022. Jadi setahun setelah FS Shot. Setahun setelah FS Shot ya. Nah oke. Nah sekarang aku pengen masuk ke Ausbildung kamu nih. Di bagian Construction Mechaniker. Iya. Bayangin guys. Kamu pasti belum tau juga di Indonesia ada jurusan Construction Mechaniker. Aku juga jujur kayak hah? Itu sebabnya Ausbildung itu luas banget. Nah masuk ke spesifik ke Ausbildung Construction Mechaniker nih. Betul. Apa saja sih tugas utama Construction Mechaniker selama Ausbildung? Jadi mungkin kalau bisa dibilang tugas utama sebagai Construction Mechaniker. Itu tergantung juga dari pabrik apa kamu ada. Kamu berada gitu. Contoh kalau pabrikku yang sekarang itu Beleh Baar Baitung. Jadi dia adalah sebuah pabrik yang lebih menghandle plat. 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 Contoh kayak kotak surat. Oke. Atau kayak cover tempat sampah mungkin. Tempat sampah kan kayak plat gitu kan. Iya benar-benar. Melingkar gitu. Besi platnya itu ya. Besi plat. Terus kayak bisa dibilang kunci mungkin bisa juga. Kunci oke. Tapi yang kayak maksudku kayak kunci-kunci yang besar gitu. Kayak kunci. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Oh gitu. Iya. Terus bisa juga kayak mungkin atap haltebis itu bisa juga. Wow. Luas berarti ya. Jadi tergantung pemesanan konsumen ke pabrikku nanti baru bisa nggaknya diterima. Oke. Kalau misalkan diterima diaksep baru dikerjain gitu. Oke berarti itu tugas secara garis besar lah tugasnya itu berhubungan sama let's say. Oke aku sebagai orang awam mengiranya oke besi. Apapun yang ada besi kayak contohnya besi buat trashcan. Buat tempat sampah. Iya. Haltebis di sini. Pabrik kamu yang ngehandle itu ya. Iya. Salah satunya ya. Nah kita sekarang mau ngomongin soal durasi nih dikni. Kan aku sih pengen tau perbedaan durasi dari masing-masing jurusan Ausbildung nih. Oke. Khusus untuk Ausbildung Construction Mechanical nih. Kira-kira durasinya tuh berapa lama sih? Oke kalau dari jurusanku sendiri itu Ausbildungnya selama 3,5 tahun. Jadi bisa dibilang juga kalau kebanyakan jurusan teknik Ausbildung teknik itu hampir semua 3,5 tahun. Oke. Jadi mungkin agak beda dari yang lain. Karena mungkin kita juga lebih banyak ke praktik juga sih mungkin bisa dibilang. Oke karena yang aku tau juga emang bervariasi sih ya durasinya. Dan setahu aku maksimalnya itu 3 tahun. Kalau misalnya contohnya IT itu 3 tahun. Hotel juga 3 tahun. Iya. Tapi kalau konstruksian mekaniker 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dan jurusan-jurusan teknik lainnya juga. Seperti elektriker itu 3,5 tahun juga. Oh. Industri Mechaniker teknik mesin industri itu juga 3,5 tahun. Oke. Dan ya mekatroniker juga. Ada kemungkinan untuk verkursung atau diperpendek? Ada. Soalnya temenku sendiri dia Ausbildung sebagai industri mekaniker atau teknik mesin industri. Dia verkursung 3 tahun. Oke. Dan kasusnya di kamu, kamu bakal ngeplan buat verkursung atau full durasi? Kalau aku inginnya verkursung ya biar lebih cepat juga. Tapi kalau aku denger dari temenku sendiri dia cerita kalau verkursung itu ya ada syarat-syarat yang harus ditemu juga kan. Kayak lebih lama sekolahnya mungkin. Lebih. Oke. Kamu tau gak syarat-syaratnya buat bisa diperkursung itu apa aja? Aku belum cari tau jujur. Oke oke. Tapi ya itu temen-temen. Jadi khusus untuk Construction Mechaniker full durasinya 3,5 tahun. Ada kemungkinan buat di verkursung atau diperpendek. Tapi itu kembali lagi kalian bisa cek juga di internet syarat-syaratnya. Nah terus buat temen-temen nih di Indonesia yang mau datang ke Jerman buat Ausbildung Construction Mechaniker. Oke. Kira-kira ada persyaratan akademis dan keterampilan yang harus dimiliki gak sih buat daftar Ausbildung Construction Mechaniker? Oke oke. Kalau di pabrikku sendiri, di firmaku sendiri itu ada syarat minimal tinggi. Tinggi minimal. Karena gini temen-temen. Oke. Banyak mesin-mesin itu yang tinggi. Maksudnya mengoperasikan mesin tapi harus tingginya cukup gitu. Oke. Wow. Contoh kayak mesin kanton. Mesin kanton tuh kayak mesin buat nekuk telatnya itu tadi. Mesin apa? Kanton. K-A-N-T-E-N. Oh kanton. Jadi buat nekuk gitu. Oke. Mesinnya emang gede. Gede banget. Emang khusus buat melipat gitu. Oke. Melipat besi. Dan itu lumayan tinggi. Ada minimal tinggi. Oke. Minimal tingginya tuh berapa? 160. Oh. Ya kalau aku bilang sendiri, mungkin orang Indonesia juga rata-rata segitu kan ya. Again, 160 buat laki-laki. Iya. Tapi kan ada juga yang di bawah 160. Jadi oke teman-teman itu satu hal yang harus kalian perhatikan. Salah satu syarat wajib untuk ikut Ausbildung Construction Mechanical. Tingginya harus at least 160 atau di atas ya. Ini persyaratan. Tapi itu juga dari pabriku sendiri ya. Gak tau kalau mungkin dari pabrik yang lain gitu. Iya. Oke jadi kembali lagi ke. Mungkin masing-masing pabrik beda. Iya bener. Tapi persyaratan kualifikasi kayak tinggi itu menjadi salah satu acuan juga. Terus aku mau nambahin. Kalau misalnya teman-teman gak ada skill, belum punya skill tentang teknik. Mungkin contoh, belum pernah megang mesin last. Belum pernah ya nyentuh obeng mungkin. Nanti bakal diajarin dari awal. Jadi itu bukan sebuah masalah besar. Buat masuk ke jumlahan teknik. Nanti bakal diajarin juga dari awal. Jadi gak perlu punya experience atau pengalaman itu ya. Karena di Ausbildung juga nanti bakal diajarin dari nol ya. Bener. Oke oke. Nah ngomongin soal pembagian waktu nih. Karena kita semua kan tau kan kalau Ausbildung itu. Kita gak cuma bekerja di perusahaan. Tapi kita juga belajar teorinya kan. Bener. Nah pembagian waktu antara teori dan praktek Ausbildung als construction mechanical itu apa sih? Jadi mungkin sekolah dan pabrik ya. Iya iya. Jadi kalau di tahun pertama kebetulan yang udah aku laluin. Itu kita hari Senin sekolah sisanya kerja di pabrik. Aso Senin sekolah Selasa sampai Jumat kerja di pabrik. Oke. Dan minggu selanjutnya Senin Selasa sekolah. Oke. Sisanya pabrik. Jadi selang-selingnya itu Senin untuk sekolah. Selang-selingnya itu Senin, Senin Selasa. Senin, Senin Selasa. Oke. Jadi Senin itu teori di sekolah. Selasanya praktek di sekolah. Oke oke oke. Jadi bisa dibilang gak mungkin lebih dari dua hari ya di sekolah ya? Iya bener. Jadi entah itu sehari atau dua hari? Dua hari bener. Oke. Tapi sekarang kan aku di tahun kedua nih. Ausbildung. Mulai tahun ini sismenya Blokunter. Blokunter itu apa? Jadi aku sekolah 4 minggu. Sekolah full tuh? Full 4 minggu. Terus kerja 8 minggu. Selang-selingnya gitu sekarang. Untuk tahun ke-2 ini. Gak bisa dibilang bukan tahun ke-2 sih. Kayak peraturannya sekarang gitu kalau di Stuttgart. Di sekolahku ini. Di... Robert Borsula namanya. Robert Borsula. RBS. Beda banget berarti ya tahun pertama sama tahun ke-2 ya. Tahun ke-2 berarti 4 minggu sekolah full belajar. 8 minggu praktek atau di pabrik gitu. Iya. Tapi itu bukan ditentukan dari jurusan ini. Tapi karena mungkin kota Stuttgart doang sih. Kalo menurutku. Hmm. Kayak temenku di kota lain di Ulm. Gak pake sistem Blok. Oke. Walaupun udah tahun ke-2. Walaupun udah tahun ke-2. Jadi bukan tergantung dari jurusannya apa. Tapi tergantung kamu sendiri tuh. Ausbildungnya di kota mana. Di kota mana ya. Atau di sekolah mana gitu. Penting guys. Untuk tadi tau gitu. Iya gitu. Dan datanglah ke bagian Baden-Württemberg. Karena disini banyak sekali. Bisa dibilang. Lowongan untuk Ausbildung ya. Karena banyak pabrik ya. Bisa dibilang. Oke. Aku pengen coba ngebahas lebih detail. Tentang apa yang kamu lakukan di pabriknya itu. Oke. Teknologi atau alat-alat apa sih. Yang biasanya kamu. Yang sudah kamu pelajarin. Dan digunakan selama Ausbildung als Construction Mechaniker. Oke. Yang dasar dulu ya mungkin ya Bang. Yang dasar ya. Contoh ya. Kunci-kunci pas. Kunci Inggris. Terus obeng. Bor tangan. Bor tangan oke. Bor tangan mesin bor tangan. Terus gerinda tangan. Gerinda tangan. Gerinda tangan. Oke. Jadi ada gerinda mesin. Yang kita harus berdiri. Dan kita yang goyangin tangan. Apa maksudnya mesinnya. Mesinnya bliben. Maksudnya mesinnya diem. Kita ngerakin gini. Ada juga gerinda tangan. Itu kalau gerinda tangan itu buat benda yang lebar. Karena di mesin gak muat. Gak cukup. Gak ada ruang tempat buat di mesin. Oke. Jadi kayak gini. Kita muter gini nanti. Atau kita jalan sambil jalan gini. Gila gila. Sambil jalan. Muter. Muterin platnya gitu. Terus mungkin juga mesin bor. Mesin bor yang berdiri. Oh drilling machine. Drilling machine. Oh iya iya. Kalau bahasa doisnya. Stunbor machine. Stunbor machine. Ya. Mesin bor yang berdiri. Kan ada juga tadi bor tangan. Yang bor tangan. Terus ada lagi. Mesin las. Kalau di pabriku sendiri. Kebetulan ada dua jenis. Las. Itu bisa dibilang. Yang satu itu. Namanya. MAK. Metal Active Suits Gas. Jadi dia itu. Pengelasan yang. Pake gas pelindung. Bisa dibilang. Kayak welding gitu. Ya bener. Welding kan itu las. Oh iya iya. Jadi yang satunya itu. Jadi kalau bisa dikatakan lebih umum lagi. Namanya kan. MAG sama WIG. Yang MAG itu. Buat benda-benda besar. Dan tebal. Kalau WIG itu. Buat yang kecil. Soalnya kalau yang MAG itu. Kan kalau kita ngelas kan. Secara teori ya. Itu kan. Besinya dilelehkan. Dan kemudian ditambah sebuah zat. Buat merapatkan. Atau buat menggabungkan. Ya bener. Kalau di MAG itu. Kawatnya ini. Kawat penggabungnya ini. Zat penggabungnya ini. Itu udah di dalam. Mesin lasnya itu. Oke. Nyalurin panas. Sekalian langsung. Sekalian melelehkan ya. Zatnya ini. Oke. Tapi kalau WIG. Itu. Satu tangan itu. Megang alat mesin lasnya. Ya. Ya. Umumnya. Buat. Manasinnya. Nah. Tangan lainnya itu. Buat kawatnya. Ya. Kayaknya gue paham. Soalnya itu kan. Yang WIG nya kan. Buat yang. Ribet. Maksudnya harus. Agak. Lebih ringan juga. Iya. Gitu. Iya. Itu guys. Jadi. Itu lagi. Terus ada. Mesin-mesin besar lagi ya. Oh iya. Kalau di pabrikku itu. Ada mesin. Ini juga. Laser cutting. Laser cutting. Laser cutting. Jadi dia. Motong platnya ini. Pakai mesin laser. Ya diprogram. Sejenis CNC juga. Oh. Jadi nanti kita. Ada plat besar. Yang kayak. 2 meter gitu. Baru dimasukin ke mesin. Nanti kita program. Titik nolnya disini. Dan. Akan dipotong. Sedemikian rupa. Iya. Mau kayak. Cuma kotak kah. Atau segi lima kah. Iya. Dan itu diprogram. Dengan CNC mesin ya. Kurang lebih sama kayak CNC. Berarti kamu bisa CNC programming. Bisa. Karena aku dulu. SMK di Indo. Wow. Dan tulisan SMK aku itu. Teknik mesin industri. Oh sama dong. Aku juga teknik mesin industri. Jadi. Aku udah belajar CNC. Bubut. Sama. Miling. Apa. Bahasa Indonesianya apa ya. Fresh. Fresh. Miling. Miling tuh. Bahasa Indonesianya miling sih. Tapi. Dia lebih dinamis. Gak cuma turun atau. Kalau. Ya. Gitu lah. Terus ada lagi mesin ini tadi. Canton yang buat nengkuk tadi. Oke. Yang mesin besar. Dan. Makanya kalian butuh tinggi. Ya tadi ya. Bukan cuma di mesin itu juga sih. Sebenernya. Tapi kayak. Lebih. Biar lebih. Nyaman aja lah buat kerja gitu. Paham. 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 Nah. Ngomongin soal pengalaman. Kerja kamu ini. Sebagai. Construction Mechaniker. So far gimana pengalamannya disitu? Di pabrik yang sekarang. Iya. Karena kebetulan aku udah pindah sekali bang. Oh oke. Aku cerita yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu. Aku lebih seneng. Karena. Ajubinya banyak. Ada. Kita total ada 11 orang. Dari tahun pertama sampai tahun keempat. Tahun terakhir. Dan. Ya. Aku seneng sih. Kayak. Aku sebagai outliner tuh kayak gak merasa asing gitu lah. Aku tetep jajak nyimbrung gitu. Ya meskipun. Mereka-mereka kadang nyoba juga pakai bahasa Inggris. Pakai. Denglish lah. Denglish. Digabung gitu. Kayak. Dikit-dikit ya. Inggris. Dikit-dikit doits gitu. Menarik. Tadi kamu mention juga. Kalau kamu pindah dari sebelumnya ke sekarang. Oh iya benar. Perusahaan pabrik yang sekarang. Emang ada apa dengan perusahaan yang sebelumnya? Aku mau cerita. Jadi pabrik sebelumnya itu ada di deket Ulm. Di Umgebung Ulm. Nama kotanya itu kota kecil. Namanya Erbah. Dia itu sebuah pabrik Stalbau. Apa itu? Stalbau itu lebih ke arah Traeger. Traeger itu kalau teman-teman bisa. Teman-teman pernah lihat tuh besi yang panjang. Yang bentuknya I tapi panjang. Kayak buat fondasi bangunan. Oke oke. Ya paham. Nah kalau disitu itu. Jujur ya. Artubinya cuma aku sendiri. Cuma aku sendiri. Dan bisa dibilang kebanyakan. Atau bisa dikatakanlah. 60% pekerja disitu. Itu dari Polandia. Yang bisa udah dikenal orang Polandia itu lebih. Ini lagi lebih cuek. Sama lebih keras. Lebih keras kerjanya. Oke. Dan yang membuat aku pindah itu. Aku nggak bisa nimburung sama mereka. Karena ya mungkin terpaut umur juga. Karena mereka kebanyakan rata-rata umurnya 40-50 gitu. Udah bapak-bapak lah. Om-om gitu. Dan Deutsch mereka. Atau bahasa Jerman mereka pun. Kadang juga kurang bagus juga. Hmm. Oke oke oke. Jadi kayak aku mau tanya. Aku misalkan lagi kerja sama si A. Dan si A itu Deutschnya kurang. Jadi mau nggak mau. Aku harus manggil maisterku. Buat jadi jembatan ini. Translator gitu. Oh my god. Itu ribet. Iya iya iya. Kendala bahasa ya. Ya kendala bahasa. Ya. Cuman juga aku kayak terlalu. Aku merasanya dikucilkan gini juga. Oh. Kayak apa. Kan kebanyakan orang Polen nih. Kayak mereka itu pasti nimburungnya sama. Ya mereka-mereka doang. Yang kayak Deutschnya juga merasa. Ya bukan classing kan. Kayak ada terlihat kayak dua kubu gitu. Dalam suatu pabrik. Oh kayak merasa. You don't belong lah ya. Ya bener. Merasa kayak imposter gitu ya. Iya. Ya itu. Itu. Makanya sebelum masuk sebuah pabrik. Kan ya apa ya. Sebelum masuk sebuah pabrik kan ada. Namanya Probe ya. Atau Masa Uji Coba. Iya. Dan yang kupikir tuh awal-awal. Probe ya kayak. Aku mikirnya. Oh ini nih. Apa pekerjaan yang aku. Apa pekerjaan yang aku. Udah impiin dari dulu. Udah yang aku dambakan dari dulu. Pakai mesin las. Karena aku suka banget ngelas kan. Jadi kayak ngelas nih. Wah asik nih. Tapi aku kurang merhatiin lingkungannya. Iya bener-bener. Itu juga penting sih. Karena satu hal juga yang membuat kalian sukses. Itu salah satunya kan lingkungan kan. Kalau emang lingkungannya gak nyaman. Ya. Kita. Kita harus punya keberanian buat. Buat pindah sih. Dan lo punya keberanian itu. Gua. Salud gitu. Tapi yang aku rugikan adalah. Aku pindah. Dan aku mengulang tahun kedua. Oh. Karena aku pindah. Sebelum. Ujian tengah. Atau season proofung. Oh. Season proofung. Kalau di Ausbildung kan ada dua ujian. Season proofung. Yang di tengah-tengah tahun. Sama apsus proofung. Yang buat kelulusan. Jadi. Aku tuh ya. Salah aku sendiri juga. Aku keluar sebelum. Season proofung. Jadinya aku rugi satu tahun lagi. Hmm. Oke. Tapi kalau misalnya. Kamu misalnya keluar setelah. Season proofung. Berarti gak mungkin ngulang. Iya. Jadi bisa dibilang. Keluar. Pas. Mau tahun ajaran baru. Oh tahun ajaran baru. Kan kalau. Dalam teknik. Aku sendiri tuh. September. Jadi. Aku kan kemarin keluar. Bulan Januari. Oh. Tapi kalau aku misalkan keluar di bulan ini. Aku bisa lanjut tahun ketiga. Oh. Tapi karena udah gak betah. Udah gak betah banget ya. Udah gak betah banget ya. Udah. Biar pada nanti makan hati ya. Iya makan hati gitu. Bener-bener. Nah. Gue pengen tau dong. Kira-kira sekarang tuh. Proyek apa yang sedang lo kerjain sih? Atau pabrik lo lagi fokus di proyek apa? Oh. Kalau. Dari pabrik gue sendiri tuh. Ya. Tadi yang udah aku pernah. Aku udah mention di awal video. Jadi. Kita tuh tergantung konsumennya. Tergantung. Mereka. Konsumen ini. Pesannya apa. Tapi. Kalau di pabrik gue sendiri tuh. Udah kayak ada. Kayak konsumen langganan. Aku belum pernah tanya. Cuman aku pernah. Merken gitu. Merken tuh apa ya? Sadar. Pernah sadar iya. Jadi kan. Aku di bagian ini kan. Misalkan. Ada sebuah off track atau. Off track tuh apa ya? Kayak. Job desk gitu ya. Karena kayak ada job desk itu. Kan ada nama konsumennya kayak. Ya. Otomatis. Kayaknya. Aku pernah ngerjain ini kemarin gitu. Dan. Kebanyakan. Yang konsumen itu ya juga. Dari pabrik yang lain bang. Oh. Oke. Tapi bukan pabrik dengan yang. Apa maksudnya. Dengan produk yang sama gitu loh. Jadi kayak pabrik. Minta bantuan sama pabrik lain. Oh. Kayak ini. Kayak tempat. Ausbildung gue yang dulu. Yang di Ulm ini. Dia itu pabrik. Yang bikin fondasi pabrik. Oke. Tapi produknya apa? Yang dulu. Yang sekarang sama yang dulu. Kalau yang dulu itu. Ya itu. Jadi kita ada sama. Ada konsumen yang datang. Dan pesen. Minta dibikinkan. Contoh. Sebuah hal pabrik. Atau gedung pabrik. Iya. Yang sudah didesain sama mereka sendiri. Jadi kita itu tinggal lihat. Kita punya besinya atau enggak. Iya. Kita kerjain. Kita potong. Kita lubangin. Kita las gitu tadi. Oke. Dan kalau yang sekarang itu. Lebih kayak. Aku pernah ngerjain. Kayak bikin kotak surat. Aku hidup sendiri. Apa? Itu. Kotak surat. Bikin sendiri. Terus. Kalau dibilang lagi. Terkadang juga ada konsumen yang cuma minta. Dipotongin platnya doang. Mereka ngerjain sendiri. Jadi. Atau mungkin mereka punya aljubi sendiri. Mungkin tidak bisa dibilang. Tergantung dari request. Tergantung dari request. Benar-benar. Oke. Nah berarti sekarang kan lo udah. Kurang lebih. Let's say 2 tahun lah. Yang sekarang kan. Walaupun kalau ditambah sama. Pengalaman lo yang. Kamu yang sebelumnya. Total 4 tahun lah ibaratnya kan. Iya benar. Iya kurang lebih kan. Sama pengalaman di Indo. Iya. Fokus spesifik buat Ausbildung. Kamu di bidang construction mechanical nih. Apa sih tantangan terbesar kamu. Di saat selama ini. Tantangan terbesar. Mungkin dari fisik ya. Capek. Jujur capek. Sampai aku. Aku pernah disindir di pabriku yang sekarang. Karena kan kebanyakan. Sekarang. Bukan kebanyakan. Banyak acubi kan. Yang mungkin malah. Di bawah umurku. Karena kan kebanyakan acubi disini kan. Umurnya 15. 16 gitu. Mudah banget. Ada umur 15. Oke oke. Aku sendiri ya udah umur 22. Udah. Masih muda 22. Ya maksudnya. Aku pernah disindir sama yang lebih muda di pabriku. Kalo aku tuh lemah. Misalkan. Aku pernah. Minta tolongin dia. Ayo Jika tolong ini dong. Angkatin plat ini ke meja sana. Aku gak kuat. Disindir. Ya makanya kamu fitness. Gitu. Disindir. Karena emang. Jujur emang perlu banget kan. Kuli untuk kuat gitu. Bener bener bener. Sebagai kuli gitu. Bener bener bener. Jadi mungkin itu. Fisik. Dan mungkin siap. Kita sendiri harus siap buat terluka. Ya meskipun. Meskipun kita udah. Berusaha untuk. Pake kacamata berlindung. Pake sarung tangan. Kalo ngelas pake helm. Tapi juga. Ada hal yang tidak bisa dipungkirin lah. Contoh. Kemarin nih. Aku baru aja. Pake gerinta tangan. Itu aku. Lalai. Gerinta tangannya masih nyala di tanganku. Ya. Dan aku liat gambar. Liat apa. Job testnya tadi. Nah. Gak sengaja. Ini. Oh. Coba kasih liatin. Liatin ya. Ini. Wow. Dan. Ini juga pernah. Di pabrikku yang di Ulm. Jadi. Aku itu. Sebenernya ini. Kesalahannya dari. Kolega aku sama aku sendiri. Jadi. Kolega aku itu. Nyuruh aku. Jika tolong dong pindahin. Besi ini. Kan. Besi yang. Trigger. Besi Trigger. Kan tadi kan. Pelat kan yang pipih. Kalau Trigger itu yang tebal. Yang gede. Satu suang song gitu lah. Biasanya bilang. Nah. Aku disuruh pindahin itu. Pake crane. Yang aku belum pernah megang. Wow. Dan. Dan juga bisa dibilang. Mengoperasikan crane itu. Juga ada izinnya. Ternyata. Dan. Lo gak. Gak. Aku gak tau sama sekali. Oke. Gitu. Karena. Masih baru. Kayaknya masih minggu pertama deh. Kalau gak. Bulan pertama gitu. Aku disuruh pindahin. Disini. Aku masih inget tuh. Bobotnya. Adalah ratusan kilo. Wah. Oke keren. Jadi crane nya itu. Gini kan. Ada. Apa. Hole pabrik ya. Hale pabrik. Jadi itu crane nya kan gini kan. Apa maksudnya. Bisa. Kedepan ke belakang gitu. Nah. Aku disuruh pindahin. Dari belakang ke tengah. Jadi kan itu kan. Caranya. Keren kan. Ada kail. Kayak kail gitu. Sangkutin rantai. Iya. Nah. Jadi rantai nya baru diikat ke besi nya tadi. Salahku. Tanganku masih di dalam rantai. Jadi. Di dalam rantai nya. Jadi besi nya kan kayak gini. Kurang lebih setebal ini. Rantai nya kan. Melingkarin besi nya. Iya. Tangan kiri kan. Satu tangan megang remote. Tren nya. Satu tangan kan. Ya buat. Mengstabilkan dulu kan awalnya. Sebelum dipindahkan harus stabil dulu. Nah. Itu aku lupa. Ini. Jadi untungnya. Aku refleks. Ya. Aku gak ngakuin. Aku punya refleks bagus ya. Cuman. Tepit nih. Langsung turun. Langsung diturunin ya. Oh iya iya iya. Jadi ini bisa dilihat. Ini kan benzel kan bro. Iya benzel. Bekas jahitan. Ini bisa dilihat ya. Kan lebih benzel dari tanganku yang satunya. Iya. Dan ini aku kalau. Telat nurunin. Mungkin jadiku tinggal segini. Takut. Jadiku tinggal segini. Dan ini cuma. Untungnya juga. Ini gak. Ini gak retak. Gak patah. Cuman dijahit aja. Tapi aku. Krangmel dong. Atau izin sakit sebulan. Sebulan. Gak apa-apa itu. Diperbolehkan ya. Diperbolehkan ya. Karena ya. Mau gak mau. Daripada. Kerja cuma duduk doang. Yang mending. Ngomongin soal yang itu tadi. Yang lanjutin dari. Kejadian lo itu. Apa sih. Ada. Ada keselamatan gak. Safety. Prosedur gitu. Di dalam. Ausbildung. Construction Mechanical itu. Apa. Ada spesifik. Subject. Yang ngebahas tentang. Safety. Prosedur gitu. Ada gak sih. Jadi. Kalau di pabrikku yang baru. Misalkan. Tentang kejadian ini. Yang aku kena gerendah itu. Jadi. Besoknya. Kan ini kan aku kan. Kena. Mau fire oven. Atau mau pas. Udah selesai kerja. Udah di sore hari. Besok paginya. Tuh. Semua acubi itu langsung dikumpulin. Yang acubi. Yang baru-baru. Oke. Dikumpulin. Tolong ya. Lebih hati-hati lagi. Kalau pakai. Alat yang tajam. Biar gak. Terulang lagi. Biar gak kayak dia nih. Biar gak kayak. Aku sendiri. Makanya. Dan. Untuk yang kayak. Mengoperasikan. Kayak misalkan. Prosedur safety. Tentang. Forklift misalnya. Tau forklift kan. Yang kayak garpu gini. Iya. Mobil. Mobil yang kayak. Ada garpunya. Itu tuh harus punya sim. Ada simnya. Iya. Jadi gak sembarangan bisa dipakai. Terus. Kalau misalkan. Tentang. Yang lain. Misalkan kita. Pribadi. Yang harus kita rawat. Tapi kalau. Rusak nih. Ya bisa langsung. Minta gitu. Dan gak dipungut biaya ya. Gak dipungut biaya. Tapi kalau. Ntar. Kalau kita menghilangkan. Kita bakal di. Ini ada. Denda gitu. Kayak. Ya kerja. Kerja tambahan lah. Kayak. Ngabutin rumput. Tapi yang. Kerja tambahan. Tapi yang gak. Ada sambung. Kaitnya sama teknik. Oh. Oke. Seru. Seru banget sih. Pengalaman lo. Gila. Mungkin. Kita coba berandai-andai ya. Setelah lo lulus nanti. Construction. Mekaniker. Insya Allah. Tahun depan. Aku lulus. Kalau tempat waktu. Di bulan Februari. 2027. Oke. Oke 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 oke. Oke oke. Aku. Bahaya. Tahun kedua? 2 setengah tahun dari sekarang. Oke 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 oke. Nah terus. Kira-kira prospek karir. Setelah kamu lulus. Ausbildung. Construction Mechanical itu apa sih? Apakah ada peluang untuk melanjutkan. Ke spesialisasi tertentu? Oke. Jadi. kalau di jurusanku itu bisa melanjutkan maister contohnya maister ya ini aku pernah denger dari kolegaku dia itu bilang atau malah kolegaku sendiri itu udah maister dan dia itu bilang jadi dia itu spesialis buat ngecek hasil last yang bener-bener cuma ngecek hasil last jadi kayaknya udah dia kan ausbildung dan setelah itu waiterbildung kan dia itu khusus aku kurang tahu nama jurusannya apa tapi dia emang job desknya itu khusus nanti lo bisa tolong kasih tau ke gue gak nanti kirim luat whatsapp job desknya oke boleh nanti biar teman-teman juga tahu kayak prospek ke depan kalau kalian ambil program ausbildung aus construction mechanical salah satunya bisa jadi pengecek weldingnya hasil weldingnya kalau dari lo sendiri nih lo pengen masuk ke situ pengen kalau dari aku sendiri karena aku lebih suka ngelas aku bakal ngelanjutin ke bagian-bagian yang ngelas contoh kayak mungkin pengelasan yang khusus ya kayak contoh underwater welding wah itu keren banget sih dan gaji gaji banget sih itu jujur aku lihat pertama kali kayak keren kayak kita bayangin aja kita renang pakai kostum diving dan kita ada tabung oksigen dan kita ngelas jadi ada dua tabung oksigen yang buat nafas sampe buat ngelas gitu kan keren kan keren 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 tapi ya itu resikonya gajinya mungkin besar kayak mungkin aku pernah denger kalau dalam rupiah M lah ada 1 M per tahun wow keren keren tapi ada sikonya nyawa kita semua oke tapi kedepan lo pengen ngambil prospeknya ke situ ya pengen lanjut ke arah situ jika lama mungkin kan pasti lama nah lo tau gak sih di Jerman sendiri itu permintaan akan construction mekaniker itu seberapa besar atas jurusanku sendiri kalau di jurusanku sendiri aku sering jadi pas aku mau pindah kerja itu kan ya kan otomatis aku nyari apa lowongan dimana-mana kan jadi yang aku lihat kalau di studio sendiri karena aku pindah studio kan karena aku juga udah join PPI Studio kan jadinya biar lebih dekat juga sama keanggotaan PPI dan aku lihat di studio sendiri itu banyak jurusan banyak pabrik yang mencari jurusan ini oh spesifik buat construction engineering ini jadi aku pernah searching itu kayak ada 10 pabrikan lah disini 10 pabrik yang nyari lumayan lumayan ini juga ya lumayan diminati juga ya ya dan gak juga jurusanku sih kayak jurusan teknik yang lain pun banyak dicari bang iya nah ini gue pengen coba ngelanjutin dari statement law itu nih perbedaan utama construction engineer dengan mekatronik oke atau dengan yang lain tuh bedanya tuh apa sih oke contohnya mungkin yang paling gampang lah elektriker oke ya dari nama elektrik kita udah bisa tau kalau itu berhubungan sama elektrik atau listrik iya bener jadi mungkin kalau elektriker tuh katakanlah gini misalkan ada sebuah pabrik yang mesinnya rusak contoh mesin gerenda atau mesin apa elektriker itu ya itu kerjanya elektriker buat mereparasi mesin ini oke mungkin juga kalau aku sendiri ya dari judul dari judul jobku kan udah tertera ya construction jadi aku tuh lebih ke arah pembangunan oke bisa di PKP atau di lokasi pembangunan langsung atau enggak ya dari pabriku sendiri jadi ada beberapa orang dari pabriku itu dia yang terjadi ini bagian montasnya atau di bagian perangkaian itu ya pelatnya oke bedanya sama mekatronik apa kalau mekatronik itu setau aku dia gabungannya industri mekaniker sama elektriker jadi dia jadi dia mereparasi juga tapi dia juga bikinin produk yang ada hubungannya sama elektriker karena yang aku tahu sendiri elektriker tuh lebih ke arah reparasi sih oke 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 paham kayak maintain mesin ini kayak tiap bulan atau tiap tahun dimaintain gitu elektriker bener dan kamu ini construction ini lebih terfokus buat di let's say mesinnya pembangunan mesinnya gitu bisa di TKP ya di lokasinya langsung atau enggak di pabriknya sendiri oke nah Dik ngomongin ini ada pertanyaan yang gue yakin viewer disini juga pengen tahu dan lo bisa kasih spesifik atau range-nya juga gak apa-apa berapa sih gaji pelajar als bildung als construction mekaniker oke kalau sekarang di tahun kedua di pabriku sendiri itu aku kurang tahu berapa tepatnya untuk bruto ya bruto atau gaji kotor tapi yang aku tahu itu mungkin sekitar 1100-an 1100-an tapi kalau yang aku dapat dia bulan ya baru bulan kemarin sih di tahun kedua itu bersihnya 970 oke wow 970 970 euro guys itu udah bersih ya itu udah termasuk penung tempat tinggal asuransi asuransi ya asuransi udah termasuk asuransi termasuk asuransi kesehatan termasuk sama pajak negara oke berarti kalau boleh tahu wonung lo bayar berapa per bulan tempat tinggal wonung tempat tinggal kebetulan aku baru pindah ke Stuttgart dan rumahku atau wonungku yang baru ini sebulannya 330 jadi itu adalah sebuah Jugendwunheim atau ya khusus buat orang-orang muda dari umur 18 sampai 26 oke jadi kalau udah lebih tua dari itu mau gak mau harus keluar harus keluar ya 330 euro oke cukup gak sih gaji ausbildung untuk hidup di Jerman aku bilang cukup apalagi kalau kita ausbildung kita masih bisa cari mini job atau part time tuh guys jangan takut guys karena banyak orang yang bilang aduh kecil banget gak mungkin cukup nih bergantung dari lifestyle hidup nah itu juga ngaruh kayak kalau kalian-kalian teman-teman yang lihat disini suka barang branded ya jangan terlalu hitung juga ya boleh punya cuman kalau masih ausbildung mah ya kayak aku sendiri lah kayak aku beli handphone gitu gak yang paling mahal ya iphone 11 cukup buat aku iphone 11 ya iphone tapi ya idahlah masih masih cukup lah ya cukup lah yang murah sama mungkin kalau kita part time itu kan ada gaji maksimalnya kan 500 euro per bulan ya itu maksimal jadi kalau kita punya 2 part time ya maksimal cuma segitu jadi kalau di total ya 970 tambah 500 tapi dipotong 300 ya 1100 lah iya cukup banget sih masih bisa buat liburan ke negara tetangga disini bener selama lo di Jerman ini nih apa sih suka duka lo tinggal di Jerman oke suka duka jadi yang suka dulu ya iya pertama aku mau bilang kalau aku itu kipopers apa? aku itu kipopers sama gamers oke jadi lo suka apa emang kipop? kipop aku suka twice twice aku once banget coba kasih lagunya sedikit lagunya? iya nanananananananananana nanananananana i wanna know no 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 jadi keuntungannya tinggal di Jerman karena kebanyakan grup kipop itu konsertur dunia mereka banyak yang di Eropa di Asia banyak cuma Korea Jepang doang ke Asia Tenggara paling ya Thailand yang di Indo jarang ya kita mau gak mau terbang ke sana padahal Singapura ya kalau buat kayak orang aku ya aduh mah gak usah lah tapi aku disini udah pernah nonton sekali itu bulan September tahun lalu di Berlin twice itu konsert dunia mereka yang keempat kalau gak salah jadi bagaimana bagaimana itu merasa? ya dengan aku jujur ya dengan tampangku yang kayak gini dan suka kipop dan aku disana kan sendiri aku dateng sendiri wow beda sendiri yang lain tuh kayak niat dandan meskipun ini grup cewek penantannya juga kebanyakan cewek dan itu yang aku denger mereka gak cuma dari Jerman aja datengnya kayak negara sebelah kayak Perancis mungkin wah dukanya apa? dukanya jelas homesick tapi karena aku sendiri pas SMK aku tuh dan ngekos jadi aku tuh aku asalnya tuh dari Kebumen Jawa Tengah tapi aku SMK di Solo jadi aku selama 3 tahun udah pernah ngekos jadi pas aku kesini homesick tuh bukan terlalu maksudnya homesick dengan keluarga ya itu kayak udah terbiasa lah tapi kalau tentang makanan kangen banget ya aku udah ngekos udah kebiasa ngekos di Indo makan warteg murah 5 ribu sampe sini aduh masak sendiri bener gue juga ngalamin itu sih gue kalau pulang ke Indo nih selalu warteg atau gak apa karena makanan tuh gampang banget dan enak di Indo mah grab food atau apa disini ada sih cuman ya lumayan juga ya lumayan di Fernando kan iya kayak jadi itu suka dukanya dan gue juga relate dengan suka dukanya sebenarnya masih banyak kalau mau ceritain kayak mungkin gak cukup ya buat satu video iya lo pernah merasakan rasisme gak disini rasisme yang kalau di tempatku yang baru kita buat percandaan aja sih kebetulan housebuilderku atau yang orang yang mantauin para housebuilder para acubi itu dia itu setengah Nigeria seperempat Jerman seperempat Gris Yunani jadi dan aku juga dari Asia kan dan mereka itu pada awalnya tuh mereka mengira kita dari negara yang sama karena mungkin kulit kita sama kan warna joklat jadi kayak bercandaan aja sih sebenernya kayak dibanggil ya tadi N huruf T yang kayak ya gitu lah tapi kalau di tempat umum aku belum pernah ya karena mungkin aku gak sipit juga ya tapi kayak ya kayak temen-temenku pernah sih aku ya sip 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 gue jujur juga belum pernah juga ngalamin yang parah banget gitu sih belum pernah sih ya paling cuma pernah sih ada aku lewat sebuah klub kan mereka kan kalau di klub kan merokok kan di luar di klub kan aku pernah dibilang nih hau nih hau gitu ya aku santai ya nih hau bawa santai ya keren-keren ya kalau mereka so asik so asikin aja gitu lah jangan dianggap serius Dick what's your plan in the future sih apa rencana lo ke depan ada rencana balik ke Indo gak balik total ya oke jadi kalau untuk balik total kayaknya enggak tapi ibuku tuh pernah bilang gini bang Gika nanti kamu kalau di Jerman maksimal 10 tahun aja ya aku mikir gini 10 tahun ya masih bisa dibikir lah pasti aku kalau aku pribadi keinginanku tinggal disini oke menua disini lah iya udah cinta dengan Jerman lah ya Eropa sih Eropa sih karena bisa dengan mudah kemana aja gimana-mana banyak negara lah iya sip 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 nah mungkin ini pertanyaan terakhir sih Dick ya tips untuk teman-teman viewer disini yang pengen pergi ke Jerman ambil program Ausbildung Aus Construction Mechanical nih ada tips gak buat mereka tips ya kalau tips dari aku sendiri yang pertama yang paling penting carilah pabrik yang menurut kalian bagus atau kalau bisa cari yang ternama lah kayak contoh bos bos yang kayak alat-alat bos atau mungkin wood jadi carilah pabrik yang menurut kalian itu oke lah maksudnya nyaman lah tapi yang gak menjamin juga di pabrik itu tuh bakal oke lah pabrik ternama tapi pekerjanya pada kurang baik pada keselin gitu ribet juga ya jadi itu yang pertama yang kedua mantapkanlah kalian dalam belajar bahasa Jerman karena kalau dalam apa penilaian itu sendiri ibaratkan diibaratkan bahasa Jerman itu adalah sebuah senjata kita lah buat bisa bersaing sama bukan musuh ya bersaing dengan orang-orang disini biar kita itu ngomong gak kayak ha anjoliko ngapa tadi bilang apa tadi gitu jadi kayak ya kan gak rugi juga kan kita memaksimalkan bahasa kita bahasa Jerman kita dan mungkin tips lainnya jangan jangan juga apa ya kalau udah di dalam sebuah pabrik ini kayak misalkan aku jangan males sih Bang kalau bisa gini aku bukan bilang so asik ya maksudnya meskipun kadang gini kita misalkan udah tau ini ini nih sebenernya alatnya buat apa tapi lebih buat memantapkan aja ya kita tanya aja kayak misalkan material ini material A material B kan itu kan karena kita tau mungkin secara umum doang yang kita pelajari di sekolah ya kita tanya aja ke maister kita atau ke kolega kita yang dia udah lah lebih tinggi pengalaman yang lebih banyak jangan takut untuk bertanya itu saya malu bertanya sesat di jalan kebanyakan nanya so asik oke 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 dik paling itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari gue kayaknya gue nanya lo banyak banget oke no problem sekali lagi gue bilang kayak aku bilang makasih buat waktunya udah mau sharing-sharing juga tentang pengalamannya dari awal ke Jerman terus ngambil program FS shot terus setelah itu Ausbildung Aus Construction Mechanical teman-teman semoga kalian bisa mendapatkan satu informasi atau dua hal informasi yang bermanfaat dari video ini kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like komen kalau kalian punya pertanyaan dan subscribe video ini atau channel ini untuk lebih berkembang lagi so itu aja sih vielen dank dik terima kasih ya sama-sama vielen dank und auf wiedersehen ciao 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 oke ket ayy selamat menikmati